Nah ini pasti teman-teman nunggu semua poligami Saya kuasa hukum bersama keluarga tidak menjustifikasi siapapun nih Ini saya kasih ilustrasi ya, ilustrasi ya, tidak menyuduhkan siapapun ya Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak Oke, diberikan izin oleh istrinya untuk poligami Ilustrasi ya, oke Oke, punya istri kedua, poligami sah demi hukum Punya anak Nah, usulnya menjadi kemudian hari, suami ini jatuh miskin Dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Nah, istrinya pergi nih sama anaknya Dan istri ini telah menikah tiga kali setelah dari pria ini Ini kayak novelan ilustrasi aja, tanggapan kita ilustrasi aja Oke, nah sekarang saat sang laki-laki ini telah bangkit Didampingi oleh anak dan istrinya Istri ini hadir, namun tidak memberikan anaknya Hadir juga bisa tanggung jawab, tapi setelah nikah tiga kali Jadi kami tidak ingin menanggapi Hanya ingin mencerita, mengilustrasikan saja Tapi tidak menjustifikasi siapapun Oke, yang terakhir Kami Kuasa hukum dan keluarga menyampaikan Ucapan dari keluarga adalah Terima kasih support yang sebesar-besar dari wartawan juga Hal yang ramai masyarakat Atas support selama ini Namun kami memohon dengan sangat Untuk sudi kiranya Mempertimbangkan sebelum mempublikasikan Dikarenakan memang saat ini Beberapa anak dari klien Yang memang masih di bawah umur Tertekan dengan ada peristiwa ini Tertekan, namun Dan kami Sekali lagi saya mergaskan Peristiwa itu, pernikahan itu ada? Ada memang Sah, sah memang Apa maksudnya? Ada anak? Ada memang Tapi Dengan tegas Saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga Bahwa kasus anak Dan cerai Itu tidak dapat dipublikasikan di hukum Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan Ya, mungkin kami anggap itu kehilafan semata Atau kurangnya baca buku semata Itu aja Dan terakhir Kami menghimbau Kepada seluruh pihak Baik pihak yang kelihatan Dan menghubungkai pun Apa? Agar berhenti untuk Mencari atau membuat Berita buruk Terkait yang menyerang klien kami Apabila masih ada Tiga hari dari press conference ini Kami akan menempuh bugatan hukum Itu sih Mas Kan ini kan terkait Tadi yang abang bilang kan Bukan Kalau menurut saya Bukan masalah percairan Karena laporan polisi sudah ada Terkait penelantaran anak Dugaan penelantaran anak Nah itu seperti apa bang Tanggapannya Apa ada penelantaran anak Katanya tidak dikasih nafkah juga kan Selama ini Gue mungkin nambahin dulu sedikit Sebelum perjawab itu Tadi kan bilang Istri keduanya ini Meninggalkan Meninggalkan suami ya Saya ilustrasi ya Dalam ilustrasi itu Sudah terjadi percayaan ya Sebelum ini Gini Karena kami mengilustrasikan Saya rasa laporan tersebut Sudah ada lawyer dari keluarga Namun bukan saya yang tunjuk Tapi mungkin saya mewakili keluarga Dan saya juga Bukan yang mengurangi tawa dosa Saya juga praktisi hukum Kalau namanya anak Ditelantarkan itu Dari umur perpisahan perceraian Bukan pas anak itu lewat mumayis Mumayis itu dalam Islam itu Lewat masa akhir baliknya Ini udah 17 tahun Dilaporin penelantaran Yang mana yang telantar Maka yang telantar Yang mana yang telantar Nah itu Jadi saya gak mau lewat lebih jauh Karena itu memang Udah ada lawyernya Itu aja sih Ya soalnya kan dugaannya kan Dari awal Dari lahir Tidak diberi nafkah itu Karena tidak ada Maksudnya Etiket baik Gitu kan Sampai akhirnya Sempat ke LPAI Dan akhirnya melapor ke polisi Kan jalurnya Nah itu karena gak ada tanggapan Dari Pak Alilintarnya Gitu Sepertinya kayak gitu Saya rasa Ini saya jawab Bukan kepada materi hukum Saya rasa Secara logika berpikir aja Itu laporan dari Oktober Kalau gak sama sih Dipegang oleh rekan saya juga Dari Oktober Kalau memang unsurnya sudah penuh Penelantaran itu beda bro Gak kayak kaksus lainnya Putus cerai Ada misalnya Latkah adonahnya Gak ditepati Langsung Lantaran itu ditahan Kenapa berlama-lama Berarti kan unsur Tidak terpenuhi Saya rasa juga Penyidik profesional lah Punya skill yang luar biasa lah Saya rasa Dan saya rasa Kenapa itu tidak berjalan Ya tanya ke penyidik Bener dong Bener dong Itu kan kenapa Kalau gak bergulir Harusnya kan ditangkap Anak ditelantarkan Biologi kan jangan Enaknya aja Anaknya juga dilawat Tapi kalau sampai Dilaporkan ke polisi Bener dong Dan polisi Tidak menempuh Tidak mengambil Lantah apapun Penahanan Tidak ditempuh Berarti apa Ya itu kembali ke Polisian lagi Tidak ada etikat baik Dari kedua belah pihak Mungkin ada runding bersama Atau mungkin Pak Halilintar mengakui gak Kalau itu anaknya Kalau selama ini kan kita tahu Pak Halilintar mengakui Cuma sebelas anak Saya rasa gini mbak Ada yang private confidential juga Dari sebuah keluarga Tapi kalau hingga pada saat ini Kita mengacuk pada Pusaha pengadilan aja Apa bapak? Silahkan Kan gini Itu kan sudah dilaporkan oleh rekan saya Sedang bergulir prosesnya Namun keluarga mengakui Itu memang Anak dari keluarga Lintar Memang Tapi untuk lebih dalam Mohon maaf Saya rasa setiap keluarga Punya polemik masing-masing Dan itu juga Anak mungkin Kondisi psikisnya harus kita jaga juga Dan saat ini juga Kondisi dari klien juga Punya anak yang masih kecil juga Saya rasa kami mohon kepada Kereka Media Untuk dijaga itunya ya sih Kak Anus sudah pernah bertemu Mbak Happy dan anaknya belum? Kalau itu saya gak tahu Tapi yang pasti Pertemuan itu pasti kan Sudah musyawarat keluarga ya Saya rasa ada yang terbatas Diberi informasi kepada Kuasa juga ada yang terbatas juga Bang Itu dengan lain dilantarkan juga Kepada Pak Lintar katanya Sama istri pertamanya ya Katanya Mbak Happy ini Dari dulu Dari awal menikah itu Katanya Bisa dibilang Dijadikan ART Atau pembantu selama menikah Itu seperti apa Bang? Saya gak Kalau klien sih gak Gak sampai cerita segala itu ya Kalau saya gak sampai cerita segala itu ya Kalau saya gak sampai cerita segala itu ya Cuma kalau biologik sih mas Kalau dinikahnya di ART sih mas Cerainya gak hampir 4 tahun lah mas Langsung sebulan cerai langsung lah itu Ya kan Saya rasa logikanya itu Cuma hingga pada saat ini Klien memang Ya kalau memang ingin bertemu Bertemu ya Ditunggu kok Seperti yang bilang tadi Kutipan saya di poin B tadi bahwa Domisi kami tidak pernah berubah Asal usul klien kami Tidak pernah berubah Jadi kalau memang ada yang minta pertanggung jawaban Datang Ada yang dihutangin Datang Ada yang ditipu Datang Tapi Pak Anak dipanggil 6 kali Sama pihak LPAI Tidak pernah datang Saya rasa Saya rasakan gini mbak Lucunya itu kan seperti ini Yang gak datang Disebutkan Yang datang kan gak disebutkan Jadi Pak Anak pernah datang Kalau datang kantor polisi Pernah Pernah Sekarang kan gini mbak Saya rasa LPAI itu kan konseling ya Konseling juga kan Maksudnya Dan juga bukan jalan talikasi Yang bisa mempersatukan Polemingnya sudah lama Terjadi gitu mbak Tapi Sebagai warga negara yang baik Klien saya telah memenuhi Panggilan polisi Yang ke LPAI gimana mbak Saya rasa mbak Kalau ke LPAI itu Saya rasa gini Itu kan rujukan ya mbak ya Dan kalau klien kami punya Punya private sihat terdiri Saya tidak mau ngejubkan Datang ke LPAI Terima kasih